Jadi saya terima kasih banyak, yang pertama saya terima kasih banyak dengan dokter Mak Dian yang bertanggung jawab. Saya Erpan dari Palembang, saya hari ini terakhir telah selesai kontrol ketiga, pasca tindakan awalnya saya merasakan nyeri-nyeri di pinggang itu sudah hampir 4-5 tahunan. Saya selalu tahan, tahan, tapi akhirnya tidak ketemu juga jalannya. Kata orang ketukang urut, kata orang di situ Anda bisa nyembuhin, sudah berkali-kali saya coba ulang balik, tinggal juga ketemu. Dan akhirnya saya ke Jakarta, saya tanya-tanya dengan rekan-rekan, teman-teman, ada yang ngasih tahu kalau di Tanggrang ada rumah sakit. Saya ke sana, saya konsul, katanya harus operasi, tapi memakai pen. Nah, itu yang memberatkan saya. Dan akhirnya saya pulang lagi di rumah, saya buka-buka YouTube. Saya lihat di YouTube itu ada pengobatan di klinik Lamina itu yang tidak menggunakan pen. Nah, akhirnya saya datang ke situ, saya konsul, saya langsung tertarik. Karena di situ dikasih tahu simulasinya, disampai ada komputernya, simulasi begini, terlaksana tindakan endoskopi itu nanti seperti ini, Pak. Kalau endoskopi itu, dia tidak menggunakan pen. Jadi, badan kita tetap terjaga, bagus. Tidak digunakan pen-pen sama sekali. Nah, itu saya tertarik. Nah, dan saya nyatakan iya untuk melaksanakan tindakan. Minggu pertama, saya masih merasakan ada linuk. Yang minggu kedua, saya disuntik kontrol lagi, sudah membaik. Nah, sampai minggu ketiga saat ini, kalau dibilang satu sampai sepuluh, saya sudah diangkat delapan. Jadi, tinggal dua lagi, itu mungkin kalau dokter menyampaikan tadi, yang bekas itu masih basah, belum terlalu kering. Jadi, intinya tolong dijaga, jangan lagi saya mengangkat-ngangkat berat, terus kegiatan berat, membawa yang berat, dan aktivitas harus dikontrol. Jadi, saya terima kasih banyak. Yang pertama, saya terima kasih banyak dengan dokter Madian yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan, saya sembuh. Amin, ya Allah. Itu yang saya rasakan. Sampai jumpa.